Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa di mana hampir seluruh infrastruktur di kota Providencia rusak akibat badai. Di mana kota yang dihantam badai berada di perbatasan Kolombia dan Nicaragua. Penduduk Kepulauan San Andreas, Kolombia dan Pulau Providencia di Laut Karibia terbangun pada hari Selasa di kota-kota yang dilanda badai Iota. Tentara Kolombia mengirimkan bantuan kemanusiaan sementara penduduk pulau itu mencoba mengamankan harta benda. Dari harta benda mereka yang hancur, pemerintah Kolombia mengatakan 98 persen infrastruktur di Providencia rusak. Pelok kecil berpenduduk 5 ribu orang itu terputus dari seluruh Kolombia sepanjang hari. Karena kabal listrik jatuh dan penerimaan ponsel yang rusak. Providencia dan San Andreas adalah teritori Kolombia terdekat dengan Nicaragua. Terletak sekitar 250 km dari pantai. Menurut Pusat Badai Nasional Amerika Serikat, Iota bergerak pada Selasa malam sebagai badai tropis ke Honduras Selatan. Dengan kecepatan angin 80 km per jam. Berbagai sumber IDX Channel.